Hai semuanya, ini dia review singkat aku tentang mainan playdoh atau superdoh atau lilin plastisin yang suka banget dimainkan sama anak-anak Sama nih, anak-anakku juga suka banget main-mainan ini Yang aku pegang ini sekarang dari produknya emko, emko superdoh Bisa dilihat teksturnya seperti ini, ini yang warna putih ya Aku beli yang isinya 10 sekaligus waktu itu dan ternyata teksturnya itu lumayan keras dan agak berminyak Menurut aku sih ini memang agak susah untuk dibentuk-bentuk atau dipotong-potong gitu Karena dia jatuhnya jadi lebih hancur Bisa dilihat, ini akan aku kasih contoh yang belum dibuka Untuk packagingnya sih menurut aku dia lumayan bagus ya, di dalamnya masih dilapiskan lagi oleh plastik Nah setelah dibuka, bisa dilihat kan teksturnya lumayan berminyak Dan untuk dibentuk tuh lumayan harus ekstra tenaga gitu untuk menekan adonannya ini Nah sekarang kita coba potong, bisa dilihat teksturnya itu Tuh berserat-serat dan agak susah banget ya, agak butuh tenaga ekstra untuk motong-motong adonannya Satu lagi yang aku punya itu dari Fando Kok aku sih punya anak-anak? Kenapa pilih warna hitam? Karena memang di rumah gak ada yang warna hitam Kemasannya cukup besar, seperti ini Dan yes, ada aroma-aroma wanginya yang cukup menyengat sih menurut aku Dan itu aromanya kurang disukai anak-anak, jujur aja Teksturnya seperti ini Sedikit lebih empuk dari produk Emco dan lebih mudah untuk dibentuk sih Kalau menurut aku ya Cuman memang kalau dikeluarin, dibentuk-bentuk gitu Pasti ada sisa-sisaan berpasir di luar gitu Adonan-adonan yang gak nyatu Bisa dibandingin sama ini, produknya Play-Doh Ini yang suka banget dimainkan sama anak-anak Kalau Play-Doh seperti ini teksturnya Untuk produk baru yang bener-bener baru dibuka Kalau kita tekan itu dengan ujung jari Dia lentur banget dan kadang suka menyisakan sisa di tangan Tapi ini sama sekali gak ada rasa berminyak di kulit tangan Dan senengnya nih kalau produk Play-Doh Misalnya kita main dan itu udah kering gitu Bisa diempukin lagi pakai air gitu Diadonin lagi pakai air Dia bisa kembali empuk seperti semula Teksturnya bisa lihat seperti ini Untuk produk Play-Doh sendiri memang gak ada aromanya sama sekali Sesuai dengan tulisan di kemasannya Diperuntukkan untuk usia 2 tahun ke atas Produk Emco sendiri kalau gak salah diperuntukkan 3 tahun ke atas Tapi sama-sama gak ada aromanya sih Cuman memang teksturnya seperti di video tadi tuh yang pertama aku bahas Agak susah untuk dibentuk Sedangkan untuk Fando lebih mudah dibentuk daripada Emco Tapi sayangnya ada aroma yang cukup menyengat Sekian dulu review produk Plasticine yang suka dimainkan sama anak-anak Semoga informasinya bermanfaat dan kalian pilih yang mana Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya